PEMPROF Jateng Senilai 12,75 miliar Tanggul laut itu Melanjutkan pekerjaan dari Pemkot Pekalongan yang sudah jadi Sepanjang 400 meter Selain tanggul laut juga ada Bantuan pembangunan drainase Di daerah langganan banjirop Sepanjang 800 meter Senilai 20 miliar Selama di lokasi ganjar menemukan Ada beberapa pekerjaan yang masih Kurang baik termasuk tanggul laut Yang sudah jadi hasil pengerjaan Yang dilakukan oleh Pemkot Pekalongan Masih ada rembesan air laut Sehingga membuat jalan menjadi basah Terkait hal ini Ganjar akan menerjunkan tim Dari Pemprov untuk ikut mengawasi Pembangunan tanggul laut Ia ingin memastikan semua pekerjaan Yang menggunakan uang rakyat Dapat benar-benar bagus dan masyarakat Merasakan manfaatnya Meski demikian Ganjar mengingatkan pembangunan tanggul laut Itu bukan satu-satunya cara Untuk mengatasi banjir atau rob Di wilayah Pekalongan Masih diperlukan tindakan-tindakan lain Agar penurunan muka tanah dapat dikurangi Jangan lupa nyalakan loncengnya Dan subscribe channel Sahabat Ganjar Agar teman-teman semua tidak ketinggalan Berita terbaru dari Pak Ganjar Maupun dari Sahabat Ganjar Terima kasih